Intro Dalam peperangan, komunikasi berperan sangat penting. Pergerakan pasukan yang saling terkoordinasi dengan baik sangat menentukan hasil dari pertempuran. Untuk itu, satuan-satuan yang terlibat dalam pertempuran harus bisa saling berkomunikasi, baik antara satuan di lapangan maupun dengan markas dan satuan pendukung di garis belakang. Yang lebih penting lagi adalah kerahasian dalam komunikasi tersebut. Jangan sampai komunikasi tersebut dapat disadap oleh musuh. Jika komunikasi ini bocor ke pihak lawan, maka mereka bisa melakukan sabotase untuk mengacaukan strategi yang sudah disusun. Teknik untuk mengamankan komunikasi ini terus berkembang dan berevolusi. Mulai dari teknik tongkat sitil yang digunakan zaman Zunani kuno, alat membuat kode era perang dunia hingga enkripsi digital pada era modern. Pada perang dunia kedua, Jerman menggunakan suatu alat untuk mengenkripsi pesan-pesan rahasia. Alat tersebut bernama Enigma. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja dari mesin kode rahasia Jerman yang sangat terkenal, Enigma. Enigma merupakan alat untuk mengenkripsi pesan. Enkripsi adalah proses merubah atau mengacak pesan, misalnya teks, menjadi bentuk kode-kode atau huruf ajak yang sulit dibaca. Sehingga, jika pesan ini jatuh ke tangan yang tidak berhak, dia tidak akan dapat membacanya. Untuk dapat membacanya, kode-kode ini harus diubah kembali menjadi teks asal yang dapat dibaca. Proses ini disebut sebagai dekripsi. Alat untuk melakukan enkripsi disebut shiver, dan alat untuk dekripsi disebut desiver. Enigma merupakan alat yang berfungsi sebagai shiver sekaligus desiver. Untuk mempermudah gambaran bagaimana proses enkripsi dan dekripsi ini, mari kita lihat teknik enkripsi pada masa Yunani kuno, yakni tongkat seetail. Cara mengenkripsi adalah dengan melilitkan pita pada sebuah tongkat dengan ukuran tertentu. Kemudian, pesan dituliskan pada salah satu sisi dari lilitan pita itu. Untuk mengenkripsi, di seluruh bagian pita ditulis huruf-huruf secara ajak. ketika pita dibuka, maka huruf-huruf pada pita ini tidak dapat dibaca sama sekali. Pita inilah yang dikirimkan ke penerima pesan. Untuk membuka pesan ini, maka penerima harus memiliki tongkat yang ukurannya sama persis. Kemudian, dia melilitkan pita pada tongkat tersebut. Ini misalnya adalah pesan khusus dari kumandan pasukan ke istri Kaisar. Ketika pita sudah dililitkan, maka pesannya bisa dipaca. Kalau pesan ini sampai bocor ke Kaisar, pasti kepala kumandan itu akan dipenggal. Itu adalah gambaran proses enkripsi dan dekripsi pesan rahasia. Tapi, tentu cara itu sangat mudah dipecahkan. Sekarang, kita kembali ke mesin enigma. Untuk memahami cara kerja enigma, kita lihat dulu bagian-bagian dari mesin enigma. Bagian pertama adalah keyboard yang berisi tombol-tombol alfabet dari A sampai Z. Tombol ini, pada dasarnya adalah saklar untuk mengalirkan arus listrik. Arus listrik berasal dari sebuah baterai yang terpasang di pojok kanan atas. Bagian berikutnya, di bagian depan terdapat plugboard. Plugboard ini berupa lubang-lubang colokan yang bisa dipasangi colokan penghubung. Ini fungsinya adalah merubah beberapa huruf dengan huruf lainnya. Misalnya, huruf A menjadi U, huruf B menjadi Z, dan sebagainya. Misalnya, antara huruf A dan U dihubungkan ketika tombol A ditekan, maka arus listrik akan mengalir ke huruf U. Demikian juga sebaliknya. Bagian berikutnya adalah rotor. Rotor ini berupa piringan yang di kedua sisinya terdapat konektor. Antara konektor kanan dan kiri tidak tersambung lurus, tetapi saling bersilangan secara ajak. Ada tiga rotor yang berjajar. Di tipe yang lebih baru, rotornya berjumlah 4. Rotor-rotor inilah kunci dari pengajakan pada mesin Enigma. Bagian berikutnya adalah display yang berupa huruf-huruf yang diberi lampu. Ketika salah satu tombol pada keyboard ditekan, maka salah satu huruf pada display ini akan menyala. Misalnya, ketika huruf N ditekan, ternyata yang menyala adalah huruf Y. Ini adalah proses enkripsi. Mari kita lihat bagaimana proses ini terjadi. Berikut ini adalah gambaran yang kita sederhanakan. Mesin Enigma tidak bersih seperti ini. Alurnya sedikit lebih rumit. Tapi, ini kita sederhanakan untuk mempermudah pemahaman. Bagian ini adalah keyboard yang berisi tombol-tombol huruf. Kemudian, yang ini adalah plugboard untuk menukar beberapa huruf. Misalnya, huruf A ditukar dengan huruf N. Maka, A menjadi N dan N menjadi A. Huruf K menjadi P. Dan sebaliknya, P menjadi K. Kemudian, ini adalah rotor. Ada tiga rotor. masing-masing rotor terdiri dari konektor bagian kanan dan kiri. Ini bagian kanan dan ini bagian kiri. Konektor kanan dan kiri tersambung bersilangan secara acak. Untuk mempermudah, kita beri tanda huruf dan angka. Di rotor ini, huruf A terhubung dengan angka 1, huruf B dengan angka 2, dan seterusnya. Kemudian, bagian paling akhir adalah display yang berisi huruf-huruf yang diberi lampu. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita menuliskan pesan. Misalnya, pesan kita berbunyi Apa kabar? Pertama, kita setting dulu posisi ketiga rotor ini. Ada angka-angka pada bagian luar masing-masing rotor. Deretan angka yang terlihat dari luar melalui lubang inilah merupakan kunci yang nantinya akan digunakan oleh penerima pesan untuk membuka pesan. Jadi, penerima pesan nantinya juga harus menyetel rotor pada posisi yang sama. Misalnya, ini kita setel kombinasi posisi 5, 12, 21. Selanjutnya, kita mulai kita mulai mengetik pesan. Kita tekan tombol huruf A. Setiap kali kita menekan tombol, maka rotor pertama akan berputar satu posisi. Saat kita menekan tombol, arus listrik akan mengalir melalui A ini. Lalu, arus listrik ini disilangkan oleh plugboard. Dalam contoh ini, arus listrik mengalir ke huruf N. Selanjutnya, arus listrik akan mengalir ke konektor pada rotor pertama. Dalam contoh ini adalah huruf N. Karena huruf N adalah huruf ke-14 sehingga tersambung ke angka 14. Lalu, masuk ke rotor kedua. Mengalir ke huruf U. Lalu, ke angka 21 dan masuk ke rotor ketiga. Di rotor ketiga, melewati huruf D kemudian ke angka 4 karena huruf D bersambung dengan angka 4. Dan akhirnya, keluar ke display yakni huruf Z. Jadi, saat huruf A tadi ditekan, yang menyala adalah huruf Z. Maka, huruf Z kita tulis. Saat huruf B ditekan, proses berlangsung sama seperti tadi. Hasilnya, yang menyala adalah huruf A. Maka, huruf A kita tulis. Berikutnya, huruf A lagi. Tapi kali ini, ketika huruf A ditekan, ternyata arus listrik berakhir menyala di huruf H. Berbeda dengan huruf A yang pertama tadi. Inilah yang membuat kode enigma sulit dipecahkan. Karena sulit menemukan pola atau keteraturan pada pesan yang terengkripsi oleh enigma. Lalu, huruf-huruf berikutnya, K, A, B, A, R. Dan hasil enkripsinya menjadi ZAH, ZGP, dan Z. Sangat sulit untuk memahami bahwa huruf ZAH, ZGP, dan Z aslinya adalah pesan apa kabar. Karena 4 huruf A dalam kata apa kabar berubah berganti-ganti menjadi huruf Z lalu H kemudian G dan N. Selanjutnya, pesan yang sudah terengkripsi ini dikirimkan ke penerima. Bisa melalui surat yang ditulis di kertas atau dikirimkan melalui telekomunikasi radio menggunakan kode morse. Jika musuh berhasil merebut surat itu atau menyadap komunikasi radio, musuh tidak akan mampu menerjemahkan pesan tersebut. Untuk dapat membuka pesan itu, maka penerima juga harus memiliki mesin enigma yang sama dan menyetel rotor dan plakboard sama persis seperti settingan yang digunakan oleh pengirim pesan. Mesin enigma dilengkapi dengan 5 rotor yang berbeda. Saat digunakan, akan dipasang 3 di antara 5 rotor tersebut. Maka, penerima pesan juga harus memasang rotor yang sama. Untuk mempermudah setting antara pengirim dan penerima, dibuat jadwal khusus yang berisi setting mesin enigma berdasarkan tanggal. Jadwal ini juga berbeda-beda untuk kesatuan pasukan yang berbeda. Misalnya pada jadwal ini, untuk tanggal 24, rotor yang dipasang adalah rotor nomor 5, 1, dan 4. Kemudian, posisi angka pada rotor disetting di angka 05, 18, 14. Lalu, settingan pada plugboard menggunakan settingan ini, yakni huruf I menjadi U, A menjadi S, dan lainnya. Kemudian, disini adalah settingan pada reflektor. Pada penjelasan tadi, kita tidak memasukkan reflektor. Reflektor berfungsi membalik kembali arus listrik kembali melewati rotor sebelum ke display. Dengan ini, maka, perubahan huruf bersifat reversible atau saling berpasangan. Jadi, pada posisi yang sama, jika A ditekan dan yang menyala D, maka, jika huruf D yang ditekan, maka yang menyala A. Untuk memahaminya, kita lihat bagian ini. Untuk menyederhanakan, hanya digambarkan 4 huruf, yakni A, S, D, dan F. Pada plugboard, huruf S dan D dihubungkan sehingga saling bertukar. Jika tombol A ditekan, maka, arus listrik dari baterai akan mengalir melalui garis bertanda merah ini dan berakhir di lampu D. Maka, huruf D akan menyala. Sekarang, jika tombol huruf D yang ditekan, maka, aliran listriknya seperti ini berakhir di huruf A. Jadi, untuk membuka pesan, penerima tinggal menyetting mesin enigma sesuai settingan yang sama dengan pengirim pesan. Kemudian, dia mengetikan huruf acak yang dikirimkan. Maka, pesan rahasia tersebut akan terbaca. Dengan kombinasi penempatan rotor, setting posisi rotor, dan pengaturan plugboard, mesin enigma memiliki banyak sekali kemungkinan kombinasi. Untuk penempatan rotor misalnya, tersedia 5 buah rotor dan yang dipasang adalah 3. Dan ketika rotor ini, urutan posisinya bisa bermacam-macam. Maka, jumlah kemungkinan kombinasi adalah 60 kombinasi. Untuk setting posisi rotor, karena masing-masing rotor memiliki 26 titik, jumlah kemungkinan kombinasinya adalah 26 x 26 x 26 atau 26 bangkat 3. Jumlahnya, 17.576 kemungkinan kombinasi. Untuk plugboard, dari 26 huruf bisa diswip atau ditukar 10 pasangan. Tapi, operator bisa saja hanya melakukan 9, 5, atau 1 pasangan huruf untuk ditukar. Jumlah kemungkinan kombinasi adalah 26! dibagi 6! x 10! x 2! Hasilnya adalah 150.738.274.937.250 kemungkinan kombinasi. Total kemungkinan kombinasi dari settingan rotor dan plugboard adalah 158.926.555.217.826.360.000 Dengan banyaknya kombinasi ini, kelihatannya mustahil bagi musuh untuk bisa memecahkan kode rahasia Enigma meskipun mereka berhasil merebut unit mesin Enigma tersebut. Dan memang pihak sekutu berhasil merebut beberapa mesin Enigma. Namun, tanpa tahu kombinasi settingan yang benar, mesin itu tidak akan berguna. Ini adalah tugas dari ahli pemecah kode untuk bisa membongkar kode rahasia Enigma yang digunakan Jerman. Tugas ini melibatkan beberapa ahli matematika di antaranya Ellen Turing dari Inggris dan Marian Rezesuki dari Polandia. Dengan kerja keras beberapa tahun, pada akhirnya kode rahasia Enigma dapat dipecahkan. Keberhasilan ini juga berkat beberapa kelemahan dari isi pesan yang dikirimkan. Misalnya, isi pesan tersebut hampir selalu menggunakan kata Heil Hitler. Lalu, isi pesan juga termasuk laporan cuaca. Sehingga, hampir selalu ada kata cuaca. Tentunya dalam bahasa Jerman. Kemudian, karena mesin Enigma tidak ada tombol angka, maka angka ditulis sebagai kata. Dengan demikian, angka 1 atau Ainz pastinya sering muncul. Dengan mengenali kata-kata kunci yang sering muncul itu dan diolah menggunakan formula matematika yang rumit serta analisa terhadap mesin Enigma yang berhasil didapatkan, maka, pihak sekutu pada akhirnya berhasil mempecahkan kode rahasia Jerman. Hal ini berperan cukup penting dalam kemenangan sekutu terhadap Jerman. Dengan dapat dibacanya sandi rahasia Jerman, maka, pihak sekutu tahu langkah-langkah yang dilakukan oleh Jerman. Jadi, kerahasiaan sandi sangat penting bagi keamanan negara. Saat ini, sandi rahasia dienkripsi secara digital. Kunci keamanan dalam persandian ini adalah terus-menerus menguji apakah sandi ini bisa dibobol atau tidak. Jika ada kelemahan, maka harus segera diperbaiki. Di luar sana, banyak orang atau bahkan negara lain yang secara diam-diam selalu mencoba membobol keamanan komunikasi rahasia suatu negara. Orang-orang ini sanggup bekerja siang malam tanpa lelah karena memang passion mereka ada di bidang itu. Mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Maka, untuk menandinginya juga harus orang-orang yang selain memiliki keahlian juga memiliki passion yang besar di bidang tersebut. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.